Di sebuah desa yang tenang menjadi tempat pertemuan dua sahabat antara Palestina dan Indonesia. Mereka duduk di depan rumah yang sederhana. Wahai Indonesia, betapa indahnya persahabatan ini. Siapa sangka aku Palestina bisa memiliki sahabat sebaik engkau, wahai Indonesia. Persahabatan tanpa batas dan warna, wahai Palestina. Kita berbagi bukan hanya kopi hitam saja, tapi juga cerita dan nilai-nilai kehidupan. Ya, benar. Terkadang aku merindukan tanah airku, tapi kalian, wahai Indonesia, selalu membuatku merasa seperti di rumah sendiri. Kita memang berbeda budaya dan bahasa, tetapi persahabatan kita lebih kuat dari perbedaan itu. Seperti sejarah panjang perjuangan Palestina, kita belajar tentang ketahanan dan kebersamaan. Terima kasih, wahai sahabatku. Kamu Indonesia selalu mendukung dan berdiri di samping kami dalam perjuangan. Itu membuat kami merasa tak sendiri. Persahabatan kita adalah cermin dari solidaritas antarbangsa. Bagi kami, dukungan terhadap Palestina adalah panggilan kemanusiaan. Kami percaya, ketika satu bangsa menderita, semua bangsa ikut merasakannya. Sungguh, aku bangga memiliki sahabat sebaik engkau. Terima kasih atas segala dukungan dan persahabatan ini. Persahabatan kita adalah investasi untuk kedamaian dunia. Bersama, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kita bersama-sama, wahai Indonesia, untuk keadilan, persahabatan, dan sebuah dunia yang damai. Mereka melanjutkan ngobrol sambil menikmati kopi hitam. Menyadari bahwa persahabatan mereka adalah cermin dari harapan untuk perdamaian dan solidaritas antarbangsa. Terima kasih telah menonton!